Hai Assalamualaikum, balik lagi di Rumah Sanom Channel Jadi kali ini aku mau bahas satu buah pot tanaman hias teman-teman Ini baru aja sampai Terus nanti kita juga bakal ngerakit pot ini Sama repotting tanaman hias ke pot ini juga Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok harus dirakit gitu ya Padahal dimana-mana kan pot bisa langsung dipakai gitu Nah kalau pot yang ini tuh harus dirakit Tapi sebenarnya gak susah ngerakitnya tinggal dipasang-pasang aja Jadi dia di bagian bawahnya itu nanti ada wadah untuk air Pot ini tuh bagiku bener-bener bikin mudah kita Misalkan kita mau pergi ke luar kota Terus biar gak khawatir tanaman kita jadi kering gitu media tanamnya Nah untuk komponen pot ini dia ada yang bagian atas Yang ini yang abu-abu Ini untuk tempat media tanam dan tanamannya Terus ini ada yang warna bening Ini buat wadah airnya Habis itu ini ada kayak sumbu gitu Ini untuk menyalurkan air ke media tanamnya Untuk cara merakitnya sebenarnya gampang Jadi sumbunya ini tinggal kita masukkan ke lubang yang besar ini Tinggal dipasang gitu aja Kita pasang ke yang sebelah satunya Seperti ini Setelah itu tinggal kita pasangkan Yang beningnya di bagian bawah Seperti ini Untuk ukuran pot yang aku beli ini Dia 10,5 cm Nah di toko tempat aku beli dia tuh ada 3 ukuran Ada yang 8 cm 10,5 cm Sama 15 cm Kalau gak salah Jadi ini aku beli yang ukuran 10 cm Untuk ngisi airnya Nanti bisa kita isikan dari atas Ketika kita nyiram tanamannya Biar turun Atau bisa langsung ke bagian sini Terus kenapa aku pilih pot yang bawahnya bening Karena supaya kita tahu Jumlah airnya itu tinggal berapa Kan ada yang dia jadi satu gitu ya Jadi satu potnya jadi satu Terus baru di dalamnya ditambahin inner gitu Nah kalau yang itu Untuk ngecek airnya kita harus bongkar Atau kita beli alat tambahan Tapi kalau untuk yang bening ini Kita bisa langsung lihat Airnya itu tinggal berapa Oke sekarang akan aku buka dulu Ketiga pot yang lain Terus sekalian aku rakit juga Oke ini udah selesai Aku pasang semua Udah aku rakit semua Sekarang kita mau Pindahin beberapa tanaman ke sini Nah tanaman yang bakal aku Repoting ke pot self-watering ini Yang pertama ada si Kalatea Black Lipstick Ini masih baby Terus ini ada Dut Anjamani Aglonema Dut Anjamani Ini juga masih baby Habis itu ada Kalatea Sintia Ini juga masih baby Dan yang terakhir ini ada Fitonia Pink Impor Ini dalamnya ada 4 batang gitu Tapi karena dia kan kecil Jadi bakal aku pindahin juga ke Pot yang self-watering Untuk media tanamnya Aku pake media tanam yang biasa Aku pake di tanaman-tanaman yang lain Ini ada sekam mentah Sekam bakar Kokopit Pupuk kandang Terus aku tambahin Perlite sama Pumis Jadi media tanamnya Dia tetep poros Tapi cukup Menyimpan air Tapi kalo misalkan Temen-temen mau nyoba Pake Media tanam yang Semi hidroponik Kayak Hidroton Full hidroton Gitu juga bisa Karena nanti kan airnya Bakal terserap Dan disalurkan Sama si sumbu ini Yang pertama Bakal aku repotting Itu ada Paglonemadut Anjamani Ini yang Size baby Dia masih kecil Terus Potnya Ini kan ada sumbunya ya Temen-temen Jadi sumbunya ini Nggak aku Taruh full di bawah Kayak gini Jadi dia agak aku naikin Sedikit Yang penting Dia yang bagian bawah ini Masih Kena air ya Seperti ini Terus yang bagian dalamnya Dia jadi agak naik Seperti ini Tujuannya biar Airnya Lebih Tersalurkan Secara merata aja Ke semua media tanamnya Habis itu Tinggal kita isi aja Sama media tanamnya Ini sumbunya Agak aku tahan Biar dia nggak ketimpa Jadi dia tetap Tegak kayak gini Nah seperti ini Terus tinggal kita Pindahin aja Si aglonema ini Sekalian kita ngecek akarnya juga Untuk akarnya Alhamdulillah Sehat Itu kelihatan Dia udah ada akar-akar baru Yang warna putih Yang putihnya Akar-akar baru Terus ini Di bagian atasnya Juga udah kelihatan Ada Akarnya ya Jadi alhamdulillah Mereka Cocok dengan media tanam Yang ada di rumah Terus ini tinggal Kita taruh aja Seperti ini Dan kita isi dengan media tanam Sampai penuh Sudah Selesai Ada yang jatuh-jatuh sedikit Di bawah Nggak apa-apa Karena kan dia ada Bolongannya gitu ya Di bagian dalam sini Jadi media tanamnya Tetap jatuh Oke sekarang Aku mau ngelanjutin Reporting Tiga tanaman yang lain Ini udah semua Kita Repoting Ke self-watering pot Ini seperti ini Jadinya Tapi belum kita kasih air Kalau untuk media tanam Yang kita gunakan Misalkan Yang semi-hidroponik Teman-teman Seperti hidroton Kayak gitu Ada baiknya Kita taruh Airnya Di bawah ini Adalah air nutrisi Bisa air B1 Atau Air yang dicampur Dengan Pupuk cair Gitu Tapi kalau dia pakai Media tanam Seperti ini Itu Disiram Air biasa Juga nggak apa-apa Karena kan dia Udah ada Pupuk kandangnya Disini gitu Jadi udah ada Unsur Haranya Udah ada Makanan Bagi tanaman-tanaman Yang kita tanam Nah kali ini Aku bakal pakai Air biasa aja Karena memang Aku untuk nyiramin Pupuk cair Ketanaman Itu cuma Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Jadi Kali ini Aku mau pakai Air biasa aja Itu tinggal Kita tuangin aja Ke Lobang yang ini Bisa juga Kalau teman-teman Mau menyiramkan Lewat atas Gitu ya Karena nanti Dia bakal turun juga Cuma kan Kalau kita nyiramnya Lewat atas Nanti dia Media tanamnya Juga ada yang Ikut turun gitu Jadi airnya Kurang bersih Gitu kelihatannya Ini yang Di bawah Itu ada Jatuhan Dari media tanam Pas kita Repoting tadi Ini udah Aku isi air Terus ini ada Garis gitu ya Teman-teman Kelihatan Nah ngisi airnya itu Maksimalnya Sebatas ini Tuh kelihatan ya Ada Media tanam Yang ikut Jatuh ke bawah Tadi pas kita Repoting Kalau mau bersih Bisa teman-teman Repoting dulu Setelah selesai Di repoting Baru yang bawah ini Dipasang Jadi dia bawahnya Lebih bersih Sekarang aku mau Melanjut Mengisi air Ke tiga tanaman Yang lain Oke ini udah Selesai semua Kita kasih air Terus semuanya Semuanya udah Kita isi air Aku pake air Biasa aja Gak pake air Nutrisi Ataupun air B1 Menurutku Self-watering ini Bener-bener Jadi Alternatif Kita Misalkan Kita mau pergi Keluar kota Beberapa hari Terus khawatir Tanaman di rumah Takutnya Media tanamnya Udah terlalu kering Gitu kan Nah Kalo pake self-watering ini Air yang naik itu Sesuai sama Kondisi media tanam Yang di dalam Kalo mereka Memerlukan air Mereka akan Menyerap air Melalui sumbu Tadi Ke bawah Untuk air segini Aku juga masih Belum tau Bisa bertahan Berapa hari ya Untuk media tanam ini Nanti bakal kita Lihat juga Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa